Ayah dari seorang TKW yang bernama Engku Kurnia Sari mendatangi kantor Balai Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Guna meminta bantuan terkait ada permasalahan yang menimpa anaknya yang sedang bekerja di Arab Saudi. Tanpa didampingi, keluarganya melangkah untuk mencari bantuan sejak ditinggalkan dan tidak ada kabar berita. Bahkan sang suaminya kini menjadi depresi. Sakori sang ayah menceritakan semua permasalahan anaknya kepada aparatur desa setempat. Selama menjadi TKW, sejak 2006, sekitar dua tahun lamanya pihak keluarga berkomunikasi lewat telepon dengan baik. Serta gaji juga ia kirimkan kepada pihak keluarga di kampung halamannya. Mengenai suaminya, karena menurut data yang ada di kami, dia menikah selama dua bulan, terus ditinggal ke Saudi sama istrinya. Nah, setelah ditinggal selama lima bulan, mulai pikirannya atau sepertinya depresi jadi yang dialaminya. Sampai sekarang, dia tuh nggak pernah jadi seolah-olah kehilangan akal sehatnya. Dari 2009 lalu hingga kini pihak keluarga hilang kontak. Hanya satu kali anaknya menelpon sejak Januari 2019 kemarin. Serta dari isi pembicaraannya dengan anaknya, engku yang menjadi TKW ingin pulang. Namun selama bekerja 16 tahun lamanya tidak mendapatkan gaji. Berarti selama bekerja berangkat tahun 2006 itu nggak pernah digaji sama sekali, Pak? Atau gimana? Tiga kali lah. Tiga kali pengiriman? Lima. Dari sejak tahun kapan itu, Pak? Dari tahun? Dari tahun? Tahun 2008. Dari tahun 2008 sampai tahun sekarang nggak ada gaji sama sekali? Nggak ada. Eduard Ruspendi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melaporkan untuk CTV Network. Jawa Barat, melaporkan untuk CTV Network.